Intro Di Inggris ada seorang akrobat yang namanya Charles Bodin Keahlianya adalah berjalan meniti tambang yang digantung 6-7-8 meter di atas tanah Dia berjalan dengan memegang tongkat panjang yang namanya tongkat keseimbangan Ketika sampai di seberang orang bertepuk tangan Dia bikin pertunjukan yang lebih menegangkan dengan melepaskan safety beltnya Dan berjalan balik, tepuk tangan semakin meriah Dia bikin pertunjukan yang lebih hebat lagi dengan menggendong rangsel seberat 30 kilo Dan orang bisa melihat tali yang mengendelong Dan dia sampai di seberang dan tepuk tangan tentunya lebih meriah lagi Charles Bodin mau memberikan pertunjukan terhebatnya Dia menantang para penonton Apakah anda percaya kalau saya menggendong yang tidak 30 kilo Mungkin 15-20 kilo lebih ringan Tapi benda ini bisa bergerak Apakah anda percaya saya bisa sampai ke seberang? Woy percaya, boleh lakukan Nah, yang saya maksud adalah benda bergerak itu seorang anak Apakah anda percaya saya bisa menggendong bukan batu Tapi manusia, seorang anak Bisa sampai ke seberang? Wow, bisa Semua orang berkata bisa, pasti bisa Ayo, lakukan Kalau anda percaya bahwa saya bisa Silahkan Anaknya dibawa kemari Biar saya bawa gendong menyeberang Tanpa safety belt Ya Percaya sih percaya dong Tapi mikir Ya, percaya sih percaya dong Kita tuh gak gila Percaya sih percaya Tapi ya jangan ambil resiko Percaya sih percaya Kita menonton sajalah ya Biar orang lain yang bertindak Nah, banyak orang punya mimpi Banyak orang percaya Kalau dia akan sukses Banyak orang percaya Kalau Tuhan itu ada Tapi ya percaya itu apa? Charles Bodin mengajarkan pengertian tentang iman Untuk berhasil dan sukses perlu iman Perlu percaya Tapi apa itu percaya? Percaya adalah Bertindak Sesuai dengan kepercayaannya Kalau anda percaya bahwa Tuhan itu ada Kenapa anda bertindak Seolah-olah Tuhan itu tidak ada Kalau kita tahu Tuhan ada Bahkan kita tahu Tuhan melihat kita Harusnya kita takut berbuat dosa Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak selingkuh Karena perbuatan kita menunjukkan Kita percaya Tuhan ada dan melihat kita Kalau anda percaya bahwa anda bakal sukses Kalau anda percaya bahwa mimpi, visi, dan cita-cita Bakal tercapai apakah anda bertindak Sesuai dengan kepercayaan itu Banyak orang punya mimpi Banyak orang punya visi Banyak orang punya cita-cita Banyak orang punya keinginan Tapi mereka tidak sukses Dan tidak meraih mimpi itu Menjadi kenyataan Kami mengajarkan Bersama Iva Mimpi menjadi nyata Kami punya moto hidup Mengejar impian Kami memotivasi banyak orang Untuk punya impian Lakukan langkah selanjutnya Bertindak Sesuai dengan kepercayaan itu Prinsip ini bisa anda bawa Dalam kehidupan beragama anda Prinsip ini bisa bawa Dalam kehidupan Bisnis Kehidupan pribadi Mengejar cita-cita Mimpi-mimpi dan keinginan Masalahnya Apakah anda Hanya akan puas Menjadi seorang penonton Membiarkan orang lain Mengambil kesempatan Membiarkan orang lain Bertindak Dan anda Hanya menjadi penonton Ada orang menarik Ada orang cantik Ada orang ganteng Tapi anda tidak bertindak Mendekatinya Orang lain mendekatinya Dan anda sebagai penonton Berlaku dalam bidang apa saja Karena itu Ambil keputusan Untuk berani bertindak Sesuai dengan Keyakinan anda Kalau tidak punya Keyakinan bertindak Itu namanya nekat Makanya Saya ulangi lagi Bertindaklah Sesuai dengan Keyakinan Kepercayaan Agama Anda Maka anda Pasti akan sukses Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati